Rekap hasil Liga Champions 2023-2024 Fasi Group, termasuk update Arsenal dan Manchester United, pada Kamis, 9 November 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal mampu menang mudah atas Sevilla berkat Bukayosaka yang mencuri panggung di pertandingan Fasi Group kali ini. Hasil berbeda dituai oleh Manchester United yang dihukum atas kartu merah Marcus Rashford setelah unggul atas FC Copenhagen. Setan merah harus tertunduk lesu setelah pertandingan berbalik untuk kemenangan tim tuan rumah. Dama Manchester United Mulanya Manchester United memimpin 2-0 dengan tenang melalui brace goal dari Rasmus Hojlund, 3, dan 28. Namun, memasuki menit ke-40 terdapat insiden yang menyerat kartu merah untuk Marcus Rashford. Penggawa timnas Inggris itu tertangkap VR menginjak ankle kaki dari Elias Jeler. Jatuh dengan 10 pemain membuat Manchester United mampu disusul oleh Copenhagen. Copenhagen mampu membuat Parken Stadium bergemuruh setelah menutup kemenangan 4-3. Hasil ini membuat Manchester United menjadi penghuni dasar klasemen grup A penyisihan. Bukayo Saka jadi pahlawan Arsenal Kedua gol kemenangan Arsenal atas Sevilla tak dapat dilepaskan dari peran winger andalan Mikel Arteta yakni, Bukayo Saka. Saka mampu mengirimkan asist kepada Leandro Trossard untuk membuka keunggulan pada menit ke-30. Berlanjut, pemain berusia 22 tahun itu mampu melebarkan jarak setelah melakukan aksi individu yang diakhiri dengan sepakan keras untuk menambah keunggulan Arsenal menjadi 2-0. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.